Intro Minggu, tanggal 3 September tahun 2017 malam Presiden Jokowi Dodo menyampaikan pernyataan dan tindakannya soal krisis yang dialami etnis rohingya di negara bagian rahini, Myanmar Video rekaman pernyataan soal krisis etnis rohingya tersebut kemudian diunggah ke internet Sang Presiden tidak memakai platform video saring Youtube yang umum digunakan, melainkan cloud storage Google Drive Jokowi lantas menyebar tautan rekaman video itu lewat akun Twitter resminya, at Jokowi Para follower bisa mengklik untuk melihat di Google Drive Jokowi Namun, karena banyak yang mengaksesnya, video tersebut tidak bisa diputar Penelusuran wartakotalife.com Hingga berita ini ditayangkan, video pernyataan Jokowi soal kekerasan yang dialami etnis rohingya disimpan di Google Drive itu Belum juga bisa diputar Baca, video Jokowi soal rohingya di Google Drive tak bisa dibuka lagi Muncul komentar seperti ini Pemberi tahuan dari Google Drive bahwa video Presiden Jokowi soal rohingya untuk sementara tak bisa dibuka lagi Senin, tanggal 4 September tahun 2017 Pemberi tahuan dari Google Drive bahwa video Presiden Jokowi soal rohingya untuk sementara tak bisa dibuka lagi Senin, tanggal 4 September tahun 2017 Google Drive Kemudian wartakotalife.com mencoba menelusuri pernyataan Jokowi melalui akun Twitter Sekretariat Negara Ternyata link video pernyataan Jokowi itu masih bisa dibuka Jokowi membuat pernyataan tentang langkah-langkah yang akan dan sudah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kasus rohingya di Myanmar Simak video berikut ini Seperti diberitakan sebelumnya Senin, tanggal 4 September tahun 2017 Ini menjadi hari bersejarah bagi diplomasi Indonesia Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan bertemu State Konselor Daung San Sukei Selain bertemu State Konselor Menlu Daung San Sukei Menlu RI juga akan Commander-in-Chief of Defense Services Senior General Umin Laing Menteri pada kantor Presiden Kiautin Suwe Dan National Security Advisor Taung Tun Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tiba di Yangon pada Minggu, tanggal 3 September tahun 2017 Tengah malam Retno Marsudi langsung dijemput oleh Dubes RI Yangon Ito Sumardi beserta dua pejabat tinggi Myanmar Yakni Deputi Direktur Jenderal Protokol Uzao Tomaso Serta Dirjen Strategis Tadi Kemlu Myanmar Daihaya Landis Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Armanata Nasir Senin, tanggal 4 September tahun 2017 Pukul 7 pagi Menteri Retno Marsudi akan melakukan perjalanan Menuju Ibu Kota Myanmar Naib Taidaw Pertemuan akan dilakukan satu hari penuh Sore hari Menlu RI Retno Marsudi kembali ke Yangon Ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Armanata Nasir Senin, tanggal 4 September tahun 2017 Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalas Terima kasih. 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 Terima kasih.